Dewi Kumala mengambil selembar dauntal lalu ditulisi dengan kukunya ia menuliskan mantra Haji Sumandi di atas dauntal yang panjangnya sejengkal itu lalu diambilnya lagi sepotong dauntal dan dituliskan kata-kata Jalmanungsan manusia yang terjungkal dauntal yang sudah ditulisi tersebut lalu digantung di tengah pintu ketikanya kemudian menghampiri Prabu Angling Dharma yang masih tidur lalu berdiri di samping tempat tidur sang Dewi merapalkan mantra dan telah diterima oleh para iblis terlagnat Prabu Angling Dharma yang telah berubah menjadi burung gagah putih rasakan pembalasan sakit hatiku ucap sang Dewi Kumala ia lalu menusukkan dauntal yang sudah dimantrai ke rambut Prabu Angling Dharma Prabu Angling Dharma terbangun karena terkejut Dinda ambillah apa yang ada di rambutku ini teriaknya dengan ketus para putri menjawab jangan panggil Dinda lagi sekarang pergilah kamu dari sini aku sudah muak denganmu jasadmu pun aku tidak doyan cepat pergi dari sini dan jangan pernah menginjakkan kaki di kerajaanku lagi aku tidak suka kamu memasuki istanaku para putri mengusir Prabu Angling Dharma dengan kasar Prabu Angling Dharma berkata apa dosa dan salah aku dindang kenapa kalian jadi semena-mena padaku sang Dewi menjawab masih bertanya apa dosamu dosamu sangat besar karena berani mengintip pekerjaan kami kamu telah berubah menjadi gagah putih dan mengikuti kami tadi malam cepat pergi tapi aku puja semoga kamu tidak berwujud manusia lagi Prabu Angling Dharma menjawab baik aku tidak akan menghibah aku akan pergi kalian akan menyesal nanti karena merindukanku kemarin kelihatan apa dan sekarang kelihatan apa aku ini tiga sekali kalian mengusirku kalau tidak sudi kenapa tidak dari dulu aku akan pergi jangan kalian mencari ku lagi ketika putri menjawab cerewet saja kami tidak akan pernah sudi sekarang kalian seperti wanita wanita anjing yang galak aku akan pergi tetapi aku tidak merasa berdosa ketika putri menyaut tanggunglah semua rasa sakitku saat Prabu Angling Dharma hendak melangkah pergi para putri menggertanya bersama-sama sang Prabu terkejut dan merasakan tubuhnya tidak berada di tanah lagi ia telah berubah menjadi seekor burung belipis putih terbang tinggi di angkasa hingga tidak nampak lagi para putri baka senang hatinya si belipis putih terus terbang bersama awan-awan putih di angkasa semua sudah menjadi garis takdir dari dewa dan sudah diterimanya ia terus terbang sambil memecamkan mata dalam hati ia berucap sudah menjadi kehendak dan ketentuan dewa sebelum bumi dan langit ini diciptakan bahwa aku akan berubah menjadi seekor belipis putih siang malam si belipis terbang di angkasa burung-burung yang berani terbang di atasnya bingsan dan mati jatuh ke tanah suatu saat ia membuka mata dan melihat ke bawah ia telah memasuki wilayah kerajaan bocanegara di atas desa yang tampak subur ia turun karena ingin mandi dan melihat ada sebuah rawa yang banyak belipis putihnya belipis rawa yang melihat kehadirannya ada yang berkata kepada teman-temannya teman-teman ada seekor burung putih yang kelihatannya baru datang ke rawa ini ayo kita dekati dia ajaknya pada teman-temannya teman-temannya menjawab iya ayo kita tanyai dari mana asalnya para belipis rawa itu lalu mendekati si belipis putih yang baru datang setelah berhadapan mereka bertanya burung belipis putih dari manakah asalmu kami baru sekarang melihatmu puluhmu sangat indah belipis putih celmaan menjawab sambil tersenyum aku tidak punya rumah aku burung yang berkandang di langit belipis rawa menjawab aku dan teman-temanku ingin mengabdi padamu kamu akan kami angkat menjadi hati raja memimpin aku dan teman-temanku tujuh hari lamanya si belipis celmaan berendam di dalam air rawa para belipis rawa mengambil ikan dan dipersembahkan kepadanya si belipis celmaan berkata aku tidak mau makan ikan jika kalian sayang padaku carikan aku buah-buahan seperti bijetan durian mangga kueni atau kapundung cirak itulah makananku burung-burung pun datang dengan membawa buah-buahan meskipun masing-masing hanya membawa satu tetapi karena jumlah mereka banyak buah yang terkumpul pun jadi banyak si belipis putih lalu memakan buah bijetan al-kisah dahulu ada seorang mantri gedong kerajaan poca negara bernama demangwisaya karena suatu kesalahan ia dipecat lalu diusir dari kerajaan bahkan pernah hendak dibunuh sekarang ia tinggal di tepi rawa tempat si belipis putih berada kidemang membuat petuguhan bernama wanasari kidemang yang sudah tua mempunyai seorang keponakan bernama gijaga gedung gijakah orangnya berperut besar seperti kelimting dahinya lebar dan kalau bernafas baunya apak kidemangwisaya pekerjaannya mencari kayu di hutan sedang istrinya menjual daun ke pasar untuk membeli makanan kigedut pekerjaannya menjala dan memancing ikan hidup mereka sangat miskin dan tidak mempunyai seekor kerbopun lingis dan pacul pun kidemang tidak memiliki dia hanya memiliki sebuah kapak kecil yang digunakannya untuk menebang kayu pada suatu pagi kidemang hendak pergi ke hutan mencari kayu ia terkecucat melihat burung pelipis putih yang berada di rawa kidemang kembali ke rumah mencari kigeduk kigeduk disuruhnya untuk memasang jala di rawa toleh pergilah kerawa dan pasanglah jala akan sangat beruntung jika kamu dapat menangkap burung pelipis putih cepatlah berangkat perintahnya kigeduk berangkat dengan membawa jala seser wuhu tidak ketinggalan dibawahnya juga pancingnya di kenakannya topi bambu dan berselempang kepis kidemang bertanya banyak sekali bawahanmu iya ki semoga salah satu nanti ada yang isi jadi bisa untuk membantu bibi jawab kigeduk sambil berlari kigeduk telah melihat keberadaan si pelipis putih ia bermaksud melemparkan semua bawaannya karena tergesa-gesa kainnya tersangkut hingga robek satu jengkal kepis yang dikalungkan di lehernya ditarik dengan tergesa-gesa hingga ia mau tercekik kigeduk segera memasang jalannya sungguh sesenangnya hatiku jika burung itu bisa aku tangkap aku bernasar akan berjungkir jika dapat menangkapnya katanya dalam hati si pelipis putih dikiring-kiring oleh kicaka apakah burung ini rajanya ya bulunya tampak paling putih pikirnya dalam hati si pelipis jelmaan berkata dalam hati aku akan pura-pura tertangkap lumayan ada yang mau memeliharaku si pelipis lalu menyusup masuk ke dalam jala kicaka sangat senang melihat si pelipis masuk ke dalam jalannya ia menari kegirangan seperti tarian orang balik si pelipis ditangkap lalu dipeluknya sambil terus menari duh sungguh suatu keberuntungan tidak menyangka aku akan menjual pelipis putih katanya kicaka berlari pulang meninggalkan jala karena senangnya paman si pelipis putih dapat aku tangkap sekarang mau diapakan tanyanya kepada sang paman setelah sampai di rumah demang wisaya menghampiri kicaka sambil berkata enaknya seberapa kalau kita sembelih dan kita makanan sebaiknya buatlah kandang kita pelihara saja kita bisa melihatnya setiap hari belipis jelmaan jangan menyaut jangan mengurungkuki aku tidak akan pergi pelihara lah aku kelah kamu akan mendapatkan kemuliaan karena aku jika aku berbohong silahkan agi membunuhku teman wisaya bagai dalam mimpi mendengar ucapan si pelipis dalam hati ia berkata aku tidak percaya ada pelipis yang bisa bicara seperti manusia ia lalu berkata kepada istrinya nyai sayangilah pelipis ini siapa tahu kelah ia benar-benar membawa keperuntungan untuk kita si pelipis menyahut lagi memang aku sengaja masuk ke dalam jaring karena aku aku ingin ikut kicaka geduk karena aku kasihan melihat hidup kalian miskin hasil kerja kalian tidak cukup untuk makan sehari-hari kidemang tertekun tidak percaya seekor pelipis bisa berkata seperti itu dalam hati ia berpikir pasti ia bukan burung sebenarnya mungkin dia seorang pertapa yang merasuk ke dalam tubuh burung semakin gembira lah hatinya mendengar penuturan si pelipis burung pelipis berkata lagi hanya pesan saya ki janganlah kamu memasang jala lagi karena tidak akan pernah cukup untuk makan lalu apa yang kami makan tanya ki demang ki bersawahlah sedang nyai lebih baik menjual daun jati ayo aku antarkan nyai jaga geduk ikutlah dengan membawa keranjang aku melihat banyak telur pelipis dirawak kata pelipis jaga geduk dan bibinya berangkat kerawa diantara oleh burung pelipis sesampai dirawak burung pelipis menuju tempat dimana ada telur nyiri saya sangat senang melihat telur yang tampak putih bertumpuk-tumpuk jaga geduk segera memutihnya dan memasukkannya ke dalam keranjang ki demang membantunya mengusung telur-telur karena jumlahnya sangat banyak lantai rumah mereka sampai penuh dengan telur nyai cualah telur-telur ini ke pasar jikalau banyak belilah cangkul dan lingkis aku akan bersawah aku akan menuruti kata-kata si pelipis untuk tidak memasang jala belilah juga beras yang banyak dan kupat perintah ki demang kepada istrinya ini demang pergi ke pasar bersama jaga geduk yang memikul telur dalam sekejap dagangan mereka laris manis jaga geduk kembali ke rumah untuk mengambil telur lagi kembalinya ke pasar ia mengajak tiga orang teman untuk membantunya mengusung telur seluruh telur telah terjual habis ini demang sangat senang hatinya dibelinya kain kemben dan sabuk juga kain untuk suaminya tidak lupa yang memberi canggul dan lingkis pesanan ki demang setelah itu ia belanja beras minyak daging terasi dan bumbu-bumbu setelah selesai berbelanja mereka lalu pulang suatu hari burung plibis berkata kepada ki demang ki aku kasih tahu dibawah kandang ada emas empat batang cepat kali tiang kandang yang sebelah timur ki demang menjawab dengan kusar jangan membual kamu hei plibis ini teman menyauh dengan tenang boh di coba dulu ki coba digali sebentar kamu juga ikut-ikutan percaya pada burung yang mengiku membual so tahu berlagak seperti bandita meramal seperti modin sanggah ki demang dengan suara keras jaka geduk tidak mau kalah burung itu burung sakti aman tidak mungkin berbohong apa susahnya menggali tanah biar aku yang menggalinya baiklah aku turuti tapi awas kalau tidak ada kamu akan aku bukuli ancam ki demang kepada plibis si belibis menjawab iya ki jika aku bohong aki boleh membunuhku ki demang telah mengambil canggul dan lingkisnya cepat tunjukkan dimana tempat yang harus digali serunya setelah diberi tempat yang harus digali dia segera mengayunkan canggulnya saat canggul mengoyak tanah jaga geduk berteriak lihatlah ada emas pecah cahayanya cemerlang ki demang tak sanggup berkata-kata melihat emas di hadapannya dilemparkannya canggul yang dipegangnya lalu berjungkir balik menari dengan gaya balik sambil bernyanyi jaga geduk melempar lingkis yang digenggamnya lalu menari di tengah halaman sambil bernyanyi ini demang yang mendengar suara ribu datang mendekat ia terperanjat ketika melihat empat bongkah emas di hadapannya beruntung sekali aku aku akan segera kaya katanya dalam hati dilemparkannya kain yang dikenakannya lalu menari bersama suami dan keponakannya ki demang berkata kamu benar-benar awas blibis aku akan mengangkatmu sebagai anak ditangkap lalu ditaruhnya si blibis diatas kepalanya turunkan aku ki jangan memanggilku seperti itu teriang si blibis kamu memang layak dipanggul mata batinmu awas seperti bandita kamu aku angkat menjadi anakku jawab ki demang ki demang lalu berkata kepada istrinya nih ayo kita bawa masuk mas-mas itu cepat kenakan kembali kainmu ni demang segera memakai kainnya kembali turunkan aku ki dan segera angkat emas-emas itu kata blibis kepada ki demang jangan sembarangan ke blibis ini nyai manjakan dan sayang si blibis turutilah apa yang menjadi kemauannya kamu juga caka anggaplah dia sebagai saudaramu jangan remehkan dia dan berbaktilah padanya walau dia hanya seekor burung burung blibis berkata pesanku paman banyaklah bersedakah kepada fakir miskin jika ada orang yang meminjam berikan pinjaman dengan ikhlas demikian juga jika ada orang yang mengemis baik laki-laki maupun perempuan berilah ki demang berjanji akan mematuhi pesan si blibis semakin lama ki demang semakin kaya ia sudah membeli kuda hanya baju-baju bagus keri dan perlengkapan tanda kebesaran demang yang lain pada suatu hari ia pergi ke rumah kinang kuda bermaksud membeli rumahnya ki aku ingin membeli rumahmu yang satu berapa harganya tanya ki demang kepada kinang kuda ki biantara menyela ki demang menghina sekali kinang kuda menjawab berapa pelan harga rumahku seribu muka dan belakang tetapi untukmu bayar saja 200 ribu tidak tahu diri kainmu saja jelek mau dapat hutangan uang dari mana dengan jengkel di hati ki demang mengeluarkan uang 300 real ki biantara berkata aku tidak mau menjual rumahku kiwisaya mengertak apa aku harus mengaturkan semua ini kepada raja ki biantara sangat takut mendengarnya akhirnya diserahkannya rumahnya kepada kiwisaya pagi harinya kiwisaya menyuruh tukang bangunan untuk mengangkut rumah tersebut dan memasangnya dikat demangan ki demang semakin kaya tetapi sedekahnya tidak pernah berhenti ia telah hidup mulia dan bahagia ia juga sudah menjadi bandar pasar yang sangat ramai tapi rawa tempat tinggalnya telah berubah menjadi kota si belibis duduk di pangku dan dimanjakan oleh ki demang kandangnya terbuat dari emas dia menanyai si belibis nah jika kamu ingin menikah seperti manusia gadis cantik mana yang kamu mau ayah akan melamarnya belibis menjawab aku tidak akan menikah ki jika tidak dengan putri bojonekoro yang bernama Dewi Renggawati tapi aku sadar mana mungkin aku menikah dengannya dengan wujud seperti ini tetapi aku tidak akan putus asa memohon kepada Dewa aku lebih baik mati jika tidak menikah dengannya perlahan burung belibis turun dari bangkuan ki demang lalu berjalan ke tengah laman untuk berjemur ada sepasang burung bodang sedang berbincang-bincang kakak ada apa di bawah kayu kemuning yang berada di halaman itu mataku silo melihatnya hanya bodang petina kepada suaminya suaminya menjawab ianya mataku juga silo sepertinya di halaman itu ada emas dua kotak yang terpendam di dalam tanah si belibis tersenyum mendengarnya si belibis terbang masuk ke dalam rumah memanggil ki demang paman kesinilah ayo keluar aja si jaka keduk ada apa ki belibis memanggilku jawab ki demang ambillah cangkul perintah si belibis ki jaga bergegas mengambil cangkul lalu membawanya ke bawah pohon kemuning cepat gali di bawah pohon itu terdapat dua kotak emas perintah ki demang sambil mengambil cangkul dan lempak tanpa membantak dengan cekatan ki jaga mengambil lingkis setelah beberapa saat menggali mereka melihat ada sebuah kota setelah muncul kira-kira satu jengkal tutup kota ditusuk dengan lingkis di demang berkata ki emas benar-benar awal membuat kita semakin kaya ki jaga kirang bukan main melihatnya ki demang segera memang memanggil istrinya nih cepatlah kemari nih demang dengan tergoboh-goboh mendekat ia terengang dan sangat gembira melihat ada dua kotak emas ia lalu berlari mengunci pintu khawatir jika tiba-tiba ada tamu datang emas-emas tersebut kemudian dibawa masuk ke dalam rumah banyak sekali emas berserahkan di lantai karena dapeti sudah tidak bisa menampungnya ki demang bersama istrinya semakin kaya dan bahagia hidupnya ia suka menebus budak-budak untuk dibebaskan baik orang bukis maupun hirengan rumahnya kokoh dan diberi kunci jendelanya tinggi-tinggi kademangan dan pasarnya semakin lame banyak orang yang datang ketepat itu untuk berdagang ki demang semakin sayang kepada sip lipis ia dilarang keluar-keluar karena khawatir raja akan memintanya ada sebuah kisah yang akan diceritakan ada sepasang suami istri bernama kebermana dan nyibermani yang tinggal di sebuah pendukuhan di tengah hutan al-kisah dahulu mereka berasal dari negeri sebrang hidup mereka sangat memelas miskin rumahnya hanya gubuk kecil dan belum mempunyai putra meskipun demikian mereka hidup berhukum dan bahagia siang malam tidak selalu berkasih kasihan pada suatu hari ki bermana pamit kepada istrinya akan pergi ke poca negara untuk mencari makan nih tetaplah di rumah aku akan pergi ke poca negara kata ki bermana ki bermani menjawab Iya kakak aku akan tinggal di rumah tetapi jangan lama-lama perginya ki bermana pun segera berangkat selang beberapa lama setelah ki bermana pergi sesosok jin turun dari pohon randu alas jin panas pati itu berambut gimbal taringnya besar wajahnya sangat menakutkan dan wujudnya sangat kasar ia terpesona padanya berbagi saat mengetahui suaminya bermani pergi ia segera mengubah wujudnya menjadi ki bermana dengan wujud dan pentingkah laku meniru ki bermana didekatinya ki bermani nahi aku pulang karena aku tidak bisa jauh darimu ayo kita percintanya kata ki bermana palsu ini bermani dibeluk lalu dibawanya ke dalam kamar selesai melakukan hubungan suami istri ki bermana palsu pamit pergi tidak lama kemudian ki bermana yang asli datang dengan membawa makanan dan nasi sambil masuk ke dalam rumah ia memanggil istrinya nih aku mendapatkan makanan kesinilah nih makanlah ini bermani jawab kok kakang cepat sekali pulangnya ki bermana menjawab dengan sedikit heran masa nih ya sudah ayo makan dulu kata ini bermani selesai makan ki bermana berkata kepada istrinya nih ayo layani aku di tempat tidur nih bermani menjawab apa kakang lupa baru saja aku selesai membersihkan diri sekarang kakang sudah minta lagi baru sekarang kakang tidak punya kasihan pada perempuan apalagi sebenarnya kakang tidak pernah tahan lama kalau berhubungan ki bermana terkejut dan berkata dalam hati aku sudah kecolongan siapa orang yang berani melakukannya padahal hanya sebentar aku pergi ia lalu berkata siapa yang berani menyelunggu himu jika ketahuan aku akan mengukulinya lalu kenapa kamu sendiri mau dan tidak hati-hati hingga dapat terberdaya maafkan aku kakang mungkin semua ini telah kehendak dewa menjadi sarana kesalahanku aku sudah hati-hati orang yang memintaku melayaninya sangat mirip denganmu demikian juga tingkah lagu dan ucapannya ia juga mengenakan kain wulung sama seperti yang kamu pakai semuanya sama kakang bahkan caranya merayu pun sama ki bermana berkata dengan pelan ya sudah nih sekarang aku akan pura-pura pergi kamu tetaplah di rumah siapa tahu ia akan kembali jika tidak aku jebah ia akan terus berbuat seperti itu cuma pesanku nanti jika ia mengajakmu tidur tolaklah dan berhati-hatilah jaga diri dan milikmu baik-baik jangan sampai terulang kejadian kemarin ki bermana kemudian pergi pura-pura meninggalkan rumah dengan menggunakan kain bertambal sebagai tanda keris pedang dan lembing sudah disiagakannya dalam hati ia mengancam kalau datang setan anjing binatang yang mengganggu istriku itu akan aku bunuh panas pati yang melihat ki bermana keluar rumah segera turun dengan hati riang ia segera mengubah wujudnya menjadi ki bermana tanpa beda sedikitpun sesampai di rumah yang dituju ia memanggilnya bermani ini ayo layanilah aku aku kembali karena aku kangen padamu pintanya di bermani waspada ia menolak diajak tidur ki bermana palsu terus memaksa hingga ia menangis keras sambil menangis dilemparkan nyata lenan lembing bangku dan barang-barang lain yang ke arah ki bermana palsu tetapi ia terus memaksa ki bermani berlari ki bermana palsu terus mengerjarnya ki bermana yang asli datang menghadang bermana palsu siapa kamu berani sekali merusak bagar ayu perbuatanmu seperti perbuatan anjing si panas pati menjawab tidak mau kalah hingga akhirnya terjadi berkelahian ini bermani itu istriku kata ki bermani asli bukan dia adalah istriku kemarahan keduanya semakin memuncak tidak ada yang mau mengalah bermana setan menghonus pedang bermana manusia menghonus keris lalu bertarung dengan sengit aku tidak takut denganmu teriak bermana manusia bermana setan menyauh ayo kita bertarung dengan cara laki-laki pertarungan terus berjalan dan semakin lama semakin seru mereka saling cambar saling tusuk tetapi tidak juga ada yang kalah mereka kemudian berganti senjata dengan menggunakan lembing tetapi juga sama-sama kuat senjata dan kayu-kayu yang mereka gunakan sampai patah berserakan di tanah pertarungan kemudian dilanjutkan dengan tangan kosong saling tendang saling pukul tetapi masih juga sama-sama kuat ini bermani yang menyaksikan pertempuran menjadi sangat bingung ia tidak bisa membedakan mana suaminya yang asli dan mana yang jelmaan palsu bagaimana aku bisa memilih suamiku yang asli wajah dan wujud mereka sangat persis baik dari muka maupun belakang Aduh Dewa bagaimana nasibku kata ni bermani dalam hati dengan sedih ia kemudian berusaha memisahkan dua orang yang sedang bertarung itu berhentilah kalian kalian suamiku dan yang bukan suamiku ayo kita pergi ke kerajaan untuk mohon petunjuk kepada raja siapa yang menang di pengadilan raja dialah yang akan menjadi suamiku jika kalian terus bertengkar aku akan menjadi milik orang lain karena kalian pasti akan mati bersama jika kalian memang mencintaiku dengarlah kata-kataku ayo kita bersama-sama mencari kebenaran bermana manusia menjawab aku bertarung untuk merebut istriku bermana palsu menyaut aku tidak takut denganmu karena ia memang istriku ayo kita berangkat kemudian serentak keduanya menggandeng tangan ni bermani tangan kanan digandeng bermana palsu dengan kuat sedang tangan kirinya dipegang oleh bermana asli Hai sepanjang jalan mereka terus bertengkar dan di bermani tidak bosan-bosan memisah mereka bermana manusia berkata nih jangan salah nih akulah suamimu yang asli yang selalu mengasihi dan menyayangimu bermana palsu tidak mau kalah jangan bimbang nih lihatlah aku akulah suamimu dari kecil sampai tua keduanya pun bertengkar lagi nih bermani sudah bosan mengingatkan mereka untuk tidak bertengkar tubuhnya juga capai karena kedua tangannya ditarik ke kiri dan ke kanan sesampai dialun-alun mereka lalu melakukan PP berjemur di waringin kembar dua pohon beringin yang tumbuh berdampingan nih bermani duduk bersimpu diabit oleh dua orang yang mengaku sebagai suaminya orang-orang yang melihat tampak heran ada dua orang yang mempunyai wajah dan bentuk serupa para tumenggung dan mantri merasa kasihan melihat mereka saat itu raja sedang mengadakan biswangan para bungkawa mantri serta pati subita telah menghadap demikian juga ki demang manca ki ngabehi sabu janur ki tumenggung mentahunan dan kijaksa wiraga menghadap juga ki aria wairana demang wiranagari dan kiwara raja telah duduk di singkasana yang berada di siti hinggil ia terkejut melihat kiber mana yang duduk di waringin kembar raja lalu bersabda patih dari mana asal orang yang berjemur di bawah pohon beringin itu wajah dan bentuk keduanya sangat persis dan ada seorang wanita yang wajahnya cantik patih katakan apa maksud mereka sampai menghadapku di kerajaan bocanegara patih menjawab wanita itu bernama Nyi Bermani Paduka ia menghadap untuk mohon pengadilan sang Prabu karena kebingungan memilih suaminya yang asli dua orang yang mengaku ki bermana tersebut sama-sama mengaku sebagai suaminya dan memperebutkannya seluruh punggawa dan mantri paduka tidak ada yang bisa memberi keputusan kami siap mendapat murka tetapi masalah ini kami aturkan kepada paduka sang Prabu tertekun mendengar jawaban kipati hatinya bagai tertusuk bambu runcing sang Prabu bersabda cepat panggil mereka untuk menghadap kupati aku akan memberi pengadilan kepada orang yang sedang berselisih itu kipati turun dan ketikanya segera dibawa menghadap raja mereka mengaturkan sembah sambil memegang tangan Nyi Bermana masing-masing di kiri dan kanan Nyi Bermani yang berada di tengah bersujud sambil menangis sang Prabu bertanya Nyi Bermani mana suamimu yang asli cepat kamu pilih Nyi Bermani menjawab hamba bingung sang Prabu hamba tidak bisa memilihnya jika hamba memilih yang kanan jangan-jangan yang kiri yang asli karena itulah hamba mohon pertolongan paduka kalau begitu aku akan menyuruh mereka untuk bertarung siapa yang menang dialah suamimu yang asli sabda sang Prabu kemudian Nyi Bermani menjawab jangan paduka lebih baik paduka memberi pengadilan yang benar hamba khawatir mereka akan mati bersama jika diadakan pertarungan akan seperti pertengkaran anak gembala saja dari tadi mereka sudah berkelahi dan hamba melerai nya lalu mengajak mereka menghadap paduka hamba takut jika mereka mati hamba akan kehilangan suami hamba yang asli bermana palsu berkata kepada raja paduka dia istri hamba yang hamba asu sejak masih kecil dan sekarang dia mau direbut orang bermana asli menyaut hamba mohon keadilan paduka bermana palsu berkata dengan keras dia istriku bermana asli tidak mau kalah dia istriku kamu jahat berani mencuri istri orang katanya mereka kembali bertengkar di hadapan raja tangan Nyi Bermani ditarik ke kiri dan ke kanan namun Nyi Bermani hanya bisa menangis dan akhirnya menjatuhkan diri ke lantai masih sambil menangis ia berkata sang Prabu hamba mohon keputusan sang Prabu sedih dalam hati karena belum bisa memberi keputusan kepada Nyi Bermani ia lalu memberi perintah kepada pati pati suruh mereka tinggal di istana dulu tujuh hari lamanya sang Prabu tidak keluar dari kepisauanan Aura kerajaan menjadi suram karena rajanya sedang bingung memikirkan masalah rakyatnya yang berselisih satu bulan sudah raja tidak keluar pisauangan sementara itu si pelipis putih jelmaan Prabu Angling Dharma sedang pergi bermain gautan tanpa pamit kepada kidemang saat ia hingga di pohon beringin ia berkata apa yang terjadi cahaya kerajaan buca negara tampak suram burung gagai yang mendengarnya menjawab jelas cahayanya suram tidak kerajaan itu bagai kerajaan kosong karena rajanya sedang bersedih hati ia bersedih karena belum bisa memberi pengadilan kepada rakyatnya yang berbangkar memperbutkan istri ada dua orang bernama bermana yang wajah dan wujudnya sangat mirip para mantri bungkawa maupun raja bingung dan tidak bisa memberi keputusan menurutku sebenarnya bermana yang asli hanya satu sedangkan yang satunya adalah jelmaan panas babi pelipis putih memahami semua keterangan yang disampaikan oleh burung gagak ia segera terbang pulang ke rumah dan menemui kidemang nyidemang yang sedang menjulurkan kaki bertanya dengan penuh kasih dari mana saja kamu blipis kidemang dan nyidemang kaget melihat kedatangan si blipis putih keduanya lalu memeluknya sambil bertanya dari mana kamu nak pergi tanpa pamit atau meninggalkan pesan membuat hati kami khawatir blipis menjawab aku pergi bermain karena jenuh berada di rumah Ki menghadaplah ke buca negara karena saat saat ini sang Prabu sedang bersedih ada dua orang yang sama persis mengaku bernama bermana memperbutkan seorang istri para bungkawa maupun mantri tidak bisa memberi pengadilan kepada mereka cepat lagi menghadap raja agar mendapat pengampunan jika agi bisa menyelesaikan masalah sang Prabu pasti akan senang kidemang menjawab aku bisa apa si blipis lalu membisikkan cara menyelesaikan masalah tersebut kepada kidemang setelah dibisiki tiga kali dan telah paham kidemang segera berdandan dan berangkat keboja negara kidemang duduk pepe di bawah ringin kembar saat sang Prabu mengadakan besoanan dihadap oleh para bungkawa dan mantri nyibermani turut menghadap di api dua orang yang mengaku sebagai suaminya nyibermani berkata paduka tolonglah hamba untuk mendapatkan kebenaran jika tidak hamba akan mati siapa yang sanggup mempunyai dua orang suami bagaimana jika keduanya minta dilayani hamba tidak bisa nyibermani menangis dan meratap sedih Dewa cabut saja nyawaku ini jika lama tetap begini sang Prabu terkejut saat melihat ada orang kidemang yang duduk berjemur di bawah pohon beringin kembar ia segera dipanggil untuk menghadap raja kidemang menghadap mengaturkan sembah kepada raja lalu duduk berjajar dengan para bungkawa Hai selamat datang Ki kemana saja kamu selama ini sudah lama sekali kamu tidak menghadapku aku tidak menyangka bahwa kamu masih hidup sahabat sang Prabu kidemang menjawab hamba tinggal di hutan paduka hamba menghadap karena mendengar kabar sang Prabu sedang gundah karena masalah kibermana jika paduka berkenan hamba ingin membantu memacahkan masalah tersebut sang Prabu sangat gembira mendengar penuturan kidemang baiklah aku serahkan perkara ini untuk kamu beri penyelesaian kata baginda raja kidemang berkata pelan kalau begitu hamba mohon disediakan sebuah kendi tanah beserta jabungnya paduka sang Prabu segera mengambil benda yang dimaksud lalu diserahkan kepada kidemang setelah menerima kendi dan jabung kidemang berkata siapa yang sanggup masuk ke dalam kendi dialah suami bermani yang asli bermana manusia mendapat giliran pertama ia menjawab dia adalah benar-benar istri hamba ia berasal dari negeri seberang dan hamba mengenalnya sejak kecil tetapi apa daya hamba tidak bisa masuk ke dalam kendi hamba belum pernah melakukannya demang wisaya berkata kalau demikian ia bukan istri kamu hanya mengaku aku saja dengan air mata berjujuran kiber mana manusia berkata kepada istrinya ini mungkin sudah menjadi takdir kita kamu harus berpisah dariku aku dapat berbuat apa bermanapalsu merasa menang dengan sombong ia berkata itulah tandanya orang yang mengaku aku akulah suamnya yang asli karena aku bisa masuk ke dalam kendi tanah itu bramana palsu pun segera masuk ke dalam kendi setelah bermanapalsu berada di dalam kendi kidemang wisaya cepat-cepat menutupnya dengan jabung kemudian menyerahkannya kepada sang Prabu baginda raja sangat gembira hatinya kendi ini lalu diapakan kidemang tanyanya kidemang menjawab paduka bakarlah kendi itu karena dialah yang setan jika manusia ia tidak akan bisa melebur lalu masuk ke dalam kendi kamu benar kidemang sabda baginda raja lalu memerintahkan agar kendi dipakar terdengar suara cerita dari habi yang menyala bermanapalsu pun telah berubah wujud aslinya lalu berlari ketakutan kembali ke tempat asalnya sang Prabu lega hatinya dan memuji kebijaksanaan kidemang wisaya semua yang hadir menyaksikan tak kalah kagumnya atas titah raja ia lalu diangkat menjadi patih dengan gelar patih jauhi karta dan diberi fasilitas berupa senjata serta diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar patih supita diperhentikan dari kedudukannya sebagai patih kibermana dan ibermani mohon pamit kepada sang Prabu sesampai di rumah mereka melakukan semedi hati mereka sudah kembali tenang untuk tinggal di rumahnya lagi mereka kembali hidup di tukuh tengah hutan dengan nerukun dan damai kipati jayawikarta yang telah hidup mulia memanggil istrinya untuk ikut ke istana dengan mengirim tandu joli dan jolang nih demang merasa takut hatinya si belibis putih menenangkannya dan memberi pesan nih kidemang sudah hidup mulia menjadi patih bojonegoro jangan lupa agar dia tetap banyak berdana serta jangan sampai punya niat merusak kerajaan karena hanya akan mendapat ketidakbaikan kedua jangan pernah mengambil istri para mantri karena akan menjatuhkan kewibawaan yang ketiga jangan melindungi penjahat pencuri yang menjadi musuh negara keempat bibi jangan membantah perintah baik yang ringan maupun yang berat karena membuat tidak terhormat itulah pesanku sampaikan kepada suamimu semoga akan mulia aku tidak ikut ke buca negara aku akan menunggu pedukuhan wana santun bersama kikaduk utusan kipatih yang membawa tandu dan joli untuk datang menjemput nyidemang sudah datang bergemuruh suara orang-orang yang datang membuat si belibis terbang karena tidak ingin terlihat orang banyak sesampai dikepatihan kipatih menyambut kedatangan istrinya mana anakmu tanyanya nyidemang menjawab ia masih tinggal di rumah bersama kikaduk kipatih tiba-tiba menjatuhkan diri lalu menangis mendengar penuturan nyidemang ia sangat mencintai si belibis hingga terus memikirkannya pada waktu kikaduk keluar rumah si belibis turun menemaninya kikaduk sangat senang hatinya saat malam tiba si belibis berkata yai apakah kamu tahu dimana ada putri yang utama kikaduk menjawab saat masih kecil aku pernah ikut bibi ke istana aku sangat kaku melihat putri sang Prabu Bucanegara yang bernama Renno Ayu Renggawati yang tinggal di Taman Banjaran kecantikannya tiada banding seumur hidup aku belum pernah melihat wanita cantik seperti yang kecantikannya bagi Dewi Renggawati begitu angkun jika dipandang kalau begitu besok aku pamit mau bermain ujar si belibis Kijaka menjawab baiklah tapi jangan lama-lama aku kasih patah sampai betuk saja kamu harus cepat kembali kalau tidak aku akan menangis Iya aku tidak akan lama dan akan cepat pulang janji si belibis pagi harinya pagi-pagi sekali si belibis telah terbang ke angkasa singkat cerita ia telah sampai di Taman Banjaran ia memasuki taman lalu hinggap di pohon cempakah ungu kagum sekali hatinya melihat taman yang sangat indah bagai gambar pemandangan senang sekali ia berlama-lama memandangnya al-kisah Dewi Renggawati putri buca negara kecantikannya tiada tanding cahaya wajahnya pakai rembulan yang baru saja muncul setelah gerah anak lirikan matanya sangat manis kulitnya kuning pakai emas dikosok anggung dan tenang selara dengan bentuk tubuhnya ia adalah titisan Dewi Setiawati sang putri sangat dimanja dan disayang oleh ayahandanya sudah sepantasnya demikian karena ia adalah satu-satunya putra raja sang putri sangat cantik bagi Dewi Subraba dahinya nila cendani alisnya bagi bulan tanggal satu dagunya nyangkal putung bulu-bulu rambutnya halus rambutnya panjang tergere bakma yang terhorek bulu matanya lentik matanya bagai permata bibirnya tipis dan halus kikinya ngolar kumbang pipih turen sacuring hidungnya mancung lehernya jenjang bahunya seimbang tangan bagikan Dewa jari-jarinya halus dengan kuku-kuku panjang tidak akan ada habisnya jika melukiskan kecantikan sang putri putri cantik yang bisa melakukan banyak pekerjaan seperti merangkai bunga menyulam membatik menenun serta membuat berada tidak ada yang mengecewakan dari diri sang putri walau seribu tahun mencari tidak akan ditemukan putri yang seperti itu banyak para kesatria dan raja yang ingin menyuntingnya tetapi sang putri belum juga mau menikah sering ia diminta ayahandanya untuk menikah tetapi sang putri dengan tegas menolak ia masih ingin sendiri suatu hari sang putri bermain dihiringkan sepuluh orang dayang pemimpin dayangnya bernama nyicelamprang sudah dianggap sebagai piung sang putri berpakaian sangat indah dengan perhiasan yang serba kemerlap kainnya lima regianti berkempen jingga berendah emas cincinnya bersusun tiga dengan gelang natap rata sang putri berjalan pelan sangat anggun bagai Dewi subrapa yang turun dari gunung indragila seorang abdi membawa talam emas ada yang membawa lancang Raja Beni Kidang Mas Arda Walika kaca kain pasahan dan gambar emas Hai siblibis putih terkejut melihat wajah sang putri air matanya bercucuran karena teringat istrinya Dewi sejak wajahnya sangat mirip hanya beda umur tua dan muda aku rasa keduanya sangat mirip tidak ada bedanya dengan Dewi sejak mungkin istriku yang telah tiada menitis pada putri punca negara ini aku berharap dapat mengabdi pada putri ini kata blibis dalam hati sang putri bermain di pinggir laut buatan berdiri di bawah pohon jempa gaungu dihadap oleh seseorang aku akan melemparnya kumam si blibis ia lalu mematuh sepasang bunga dan dijatuhkan di hadapan sang putri sang putri terkejut lalu mendongak tidak ada angin tidak ada hujan kenapa bunga-bunga ini tiba-tiba berjatuhan katanya sambil tersenyum hingga nampak giginya yang semelang sang putri berjalan turun dan tidak melihat keberadaan blibis karena terhalang dedaunan si blibis berkata dalam hati benar-benar cantik putri ini sungguh beruntung orang yang memilikinya nanti senyumnya sangat manis saat mendongak tadi ia tidak melihatku aku takut jika kamu marah putri si blibis mengambil dua kuntum bunga yang ada semut merahnya lalu dijatuhkan di dada sang putri tepat mengenai payudaranya sang putri melonca karena terkejut ada semut merah jatuh di dadanya sang putri menjerit-jerit risih sampai gempennya jatuh ke tanah ia memegangi dadanya sambil berteriak minta tolong pada dayang dadaku rusak banyak bentol-bentolnya dikikit semut siapa yang berani menjatuhkannya nanti dia akan dipelah seperti bongkok akan dirobek seperti ketupat dimangsa harimau diteluh hantu seribu dan dimakan raksasa gila dia yang berani menjatuhi semut akan dipotong seperti capek disambar petir disandap buaya si blibis semakin kagum dalam hati putri ini benar-benar tersempurna segalanya katanya dalam hati para emban melihat keberadaan si blibis putih mereka beramai rame menunjuk sambil berteriak putri lihatlah ada burung blibis sang putri mendekat lalu mendongak matanya tajam memandangi si blibis si blibis balas memandangnya sambil membaca mantra penebar cinta asmara sang putri menjadi hilang amarahnya bahkan jatuh cinta melihat si blibis beberapa detik sang putri diam terpaku ia lalu berkata diam tangkaplah burung itu sampai kena jika tidak aku akan mati emban celam pemperang menjawab kita suruh saja abdi narantaka untuk menembahnya putri pasti tidak akan meleset sang putri tidak berkenan di hati ia berkata dengan kesal lebih baik bagaimana kalau ditembak burung itu akan mati sang putri menyuruh seorang dayang untuk memanjat pohon jebaka dayang yang disuruh dengan susah napayat memanjat pohon tetapi belum sampai atas sudah jatuh terlentang di tanah si blibis terbang lalu masuk kedalam air sang putri berteriak cepat biang berenang kesana jangan sampai burung itu hilang tangkaplah sampai dapat jika tidak nanti semua akan aku potong lehernya para dayang menjepur ke laut berjalan menuju tempat belibis sampai gelagapan timbul tenggelam si blibis putih tersenyum melihat tingkah para dayang sambil gelagapan para dayang mengerutu burung blibis bikin susah orang saja ditangkap susah sekali awas nanti kalau tertangkap aku akan mencabuti bulu-bulunya yang lain menyaut awas jika tertangkap aku akan mematahkan sayap-sayapnya ada lagi yang berkata kalau tertangkap aku akan mematahkan lehernya dan aku kubur di makam biar mati sekalian jika putri bertanya akan aku bilang kalau tiba-tiba burung itu hilang saat di dalam menggenggaman tangan si blibis putih mendengar semua ucapan para dayang sungguh tidak pantas didengar ucapan mereka jahat sekali semoga mereka terpleset katanya dalam hati ia lalu terbang ke kiri para dayang terus memburunya tiba-tiba para dayang terpleset dan jatuh ke dalam air ada yang sampai merangkak seperti kura-kura si blibis terbang dari laut buatan lalu hingga di pohon pandan wangi sang putri berkata dalam hati aku punya nasar jika kamu tertangkap kamu akan selalu aku bawa kemanapun sang putri menekati si blibis sambil berkata dalam hati aku akan mencoba menangkapnya jika kena aku berjanji akan menidurkanmu di tempat pacangan yang indah sambil terus aku pegangi perlahan-lahan ia berjalan mendekati si blibis seperti mau menangkap kupu lalu mundur lagi sejenak si blibis terus meliri tingkah lagu sang putri sang putri bersembunyi di balik pohon sambil mengambil nafas lalu mundur lagi kembennya yang murat marit tidak diperhatikannya lagi hanya si blibis yang ada dalam hatinya hati sang putri semakin begal karena nasib blibis tidak juga bisa ditangkapnya jika aku aku paksa aku takut ia hilang kalau kasar aku takut ia mati katanya dalam hati burung blibis sepertinya sengaja menggoda jika sang putri bersembunyi ia pura-pura tidur tetapi saat putri mendekat ia memandang sambil miring-miring sang putri berkata dengan mata berkaca-kaca blibis manja sekali kamu dan seolah mempermainkanku jika tertangkap aku akan mencubitmu Dewa bawalah burung itu pada aku agar aku dapat menangkapnya si blibis menjawab dalam hati Iya aku akan menyerah karena aku lihat kamu jadi bersedih sang putri kembali mendekati blibis lalu dengan ragu-ragu ditubruknya burung itu ia berhasil menangkap ekor si blibis lalu merangkul sayapnya tadi kamu manja sekali sekarang kamu diam saja sekarang lepaslah kalau kamu bisa aku akan terus memegangimu si blibis berkata pelan-pelan putri nanti puluhku rusak sang putri kaget mendengar blibis dapat berbicara aduh sayang ternyata kamu bisa berbicara sungguh beruntung aku mendapatkanmu dipeluh dan dipuji-pujinya si blibis si blibis berkata mana mungkin aku menolak jika putri yang menangkap sendiri jika putri memang sayang padaku jangan memegangiku terus meskipun aku burung aku tidak akan inggar janji aku tidak akan pergi sang putri jawab iya kamu membuatku penasaran karena kamu sangat gesit sudah sewajarnya aku takut karena dikejar para dayang itu kata si blibis sang putri lalu memberitahu para dayang biang aku sudah berhasil menangkap sendiri dari si burung blibis putih ia ternyata bisa berbicara aku kasihan padanya bawalah burung ini dan ayo segera pulang selamat menikmati